Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu hasil pengungkapan kasus pabrik sabu di apartemen Queen Victoria, Batam, Kepulauan Riau. Pelaku menyimpan hasil produksi sabu di salah satu hotel di Kota Batam. Subrit 3 ditres narkoba Polda, Kepulauan Riau kembali melakukan pengembangan kasus pengungkapan pabrik sabu di apartemen Queen Victoria, Kota Batam. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku masih menyimpan barang haram sabu di salah satu hotel di Kota Batam. Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu hasil pengungkapan kasus pabrik sabu di apartemen Queen Victoria. Kepulauan Riau kembali melakukan pengembangan kasus pengungkapan pabrik sabu di apartemen Queen Victoria, Kota Batam. Subrit 3 ditres narkoba Polda, Kepulauan Riau kembali melakukan pengembangan kasus pengungkapan pabrik sabu di apartemen Queen Victoria, Kota Batam. Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku masih menyimpan barang haram sabu di salah satu hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam. Kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini pun langsung diminta polisi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sabu. Polisi akhirnya kembali temukan barang bukti sabu yang disimpan kedua tersangka di dalam kamar mandi hotel. Polisi ini, mereka menyewa kamar di sini dan mau melaksanakan kegiatan pesta dulu, pesta narkoba. Ataupun dengan menggunakan narkoba jenis sabu atau metametamet. Setelah mereka memiliki barang yang akan digunakan, dan sudah digunakan pada saat itu juga, disisakan, disimpan pada tempat yang aman di bloser. Sebelumnya, subdit tiga ditres narkoba Polda, Kepri, berhasil membongkar produksi sabu di salah satu apartemen di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari hasil penggerebekan itu, polisi temukan 68 botol sabu cair yang disimpan dalam sebuah dus. Dari Batam, Kepulauan Riau, Egy Agral, Jurnalis NTV, melaporkan.